Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan membacakan buku yang terjudul Perjalanan Mencih Hidayah Hadiah Umar bin Hukois pernah mengungkapkan Bila engkau mendapatkan kesempatan berbuat baik Apakanlah kebaikan itu Semeski sekali ini Saya engkau akan menjadi ahlinya Aku menyelesaikan sudiku Di sebuah sekolah kesehatan Setelah bersusah payah Aku sama sekali tidak fokus dalam pelajaran Namun Allah memudahkan Juga jalanku untuk menyelesaikan kuliahku Lalu Aku ditempatkan Sebuah rumah sakit yang dekat kotaku Alhamdulillah Segala urusanku berjalan lancar Dan aku pun masih tetap bisa tinggal bersama Kedua orangtuaku Aku berniat mengumpulkan harta mahar Untuk calon istriku kelak Dan itulah yang selalu ditekankan oleh Buku setiap hari Pekerjaanku berjalan dengan mudah Karena aku lakukan dengan sungguh-sungguh dan telaten Terutama karena pekerjaanku itu adalah di rumah sakit tentara Aku senang beraktifitas Itu disebabnya Cara medis aku mendapatkan sukses besar dalam pekerjaanku tersebut Bila dibandingkan dengan pekerjaan teori yang membosankan Yang pernah aku pelajari Rumah sakit tersebut mengumpulkan berbagai tenaga medis dari berbagai bangsa Demikian kira-kira hubunganku dengan mereka Sebatas hubungan kerja saja Sebagaimana mereka juga mengambil manfaat dari kehadiranku Sebagai penduduk asli negeri ini Saya sering menjadi Kuit mereka mengunjungi berbagai tempat bersejarah dan pasar-pasar Sebagaimana aku juga sering mengantarkan mereka ke sawah-sawah kami Hubunganku dengan mereka amat erat Dan seperti biasa Di akhir ikatan hubungan kerja kami mengadakan pesta perpisahan Pada suatu hari Salah seorang dokter dari Inggris berniat Melakukan pekerjaan pulang ke negerinya Karena masa kerjanya sudah habis Kami berusaha untuk mengadakan pesta perpisahan baginya Tempat yang kami tentukan adalah sawah kami Kemudian dideklarasi seperti biasanya Namun yang mau resipirku adalah Hadiah apa yang akan kuberikan kepadanya Terutama karena aku sudah bekerja bersama dalam waktu yang lama Akhirnya aku temukan sebuah hadiah berharga Dan sesuai untuk saat itu Dokter yang satu ini dikenal dengan suka mengitirkan barang-barang tradisional Tanpa perlu bersusah payah Ketika ayah aku menyimpan banyak barang-barang semacam itu Maka aku pun meminta kepada beliau Aku memilih sebuah benda tradisional Hasil karya daerahku di masa lampau Seorang di antara saudara sepupuku Tidak terhadir untuk kuajak berdiskusi tentang hal itu Saudaraku menyelah Kenapa tidak kau beri hadiah buku tentang Islam Aku lebih memilih barang tradisional itu Tak kuindahkan pendapat saudaraku tersebut Dengan anggapan bahwa sulit untuk mendapatkan buku yang cocok untuknya Namun Allah memudahkan diriku untuk mendapatkan barang tersebut Tanpa bersusah payah Esok harinya aku pergi untuk membeli beberapa mussof Dan majalah dari toko buku Ternyata aku mendapatkan sebuah buku tentang Islam berbahasa Inggris Kembali kata-kata sepupuku itu tergiang di telingaku Pikiran untuk membeli buku itu menjadi pertimbangan khusus bagiku saat itu Karena kebetulan harganya murah sekali Aku membeli buku tersebut Datanglah saat pesta perpisahan dengan sahabatku itu Aku meletakkan buku tersebut di tengah barang tradisional tersebut Seolah-olah aku menyembunikannya Aku menyerahkan hadiahku tersebut Sungguh itu merupakan perpisahan yang amat berkesan Dokter itu memang amat disukai oleh rekan-rekan kerjanya Sahabat kami pun pergi meninggalkan kami Hari demi hari pun berlalu Bulan demi bulan juga berlalu demikian cepat Aku pun menikah dan dia nugrai seorang putra Suatu hari datanglah surat dari Britannia Inggris Aku segera membaca dengan perlahan Surat itu ditulis dalam bahasa Inggris Pada mulanya aku memahami sebagai isinya Sebagian isinya Namun aku tidak bisa memahami sebagian kata-katanya Aku tahu bahwa surat itu berhasil dari teman lama Yang beberapa saat bekerja bersama kami Namun ku ingat-ingat baru kali ini ku dengar namanya Bahkan nama itu terdengar aneh dari aku Di Huflah demikian namanya Di Huflah demikian namanya Tutup surat tersebut Aku berusaha mengingat-ingat sahabat bernama di Huflah Namun aku tidak berhasil mengingat seorang pun dengan nama itu Ku buka lagi surat itu dan kembali ku baca isinya dengan tenang Huruf demi huruf mengalir dengan mudah dan lancar Berikut sebagian isi surat tersebut Saudara yang mulia Dai Fula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allah telah mengudahkan diriku memahami Islam Dan memberiku petunjuk melalui kedua belah tanganmu Tak pernah kulupakan sahabatanku denganmu Aku selalu mendawakanmu Aku teringat dengan buku yang pernah engkau hadiahkan kepada aku Di hari keperdianku Setelah hari ku baca itu Sehingga bertambah kesungguhanku untuk lebih banyak mona Islam Termasuk diantara Taufik Allah terkepadaku Sampul buku tersebut aku mendapatkan nama penerbit buku itu Aku mengirim surat kepada mereka untuk minta tambahan buku Mereka segera mengirimkan buku yang ku minta Segala puji bagi Allah yang telah menyalahkan cahaya Islam dalam odadaku Aku memperluji Islamic Center dan mengumpulkan keislamanku Aku ubah nama aku dari John menjadi Dai Fula Yakni seperti namamu Karena kau orang yang memiliki keutamaan dari Allah Aku juga melampirkan surat sendiri ketika aku mengumumkan syahadatku Aku akan mengusahakan pergi ke Mekah Al-Mukroh Untuk menunaikan haji Dari saudaramu seiman Dai Fula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aku menutup surat tersebut Namun dengan cepat ku buka kembali Aku membawanya membacanya untuk kesian kali Surat itu demikian menggetarkan diriku Karena aku merasakan ikat dalam persahabatan pada setiap kurup-kurupnya Aku pun menangis terus Bagaimana tidak Allah telah memberi hidayah kepada seorang mudi Islam Melalui kedua belah tanganku Padahal selamin aku lalai dalam menghihaknya Hanya dengan sebuah buku yang tidak sampai 5 rial harganya Allah memberi hidayah kepada seseorang Aku sedih sekaligus bahagia Bahagia karena tanpa usaha yang keras dariku Allah menunjukkannya kepada Islam Namun aku juga merasa sedih Karena penasaran terhadap diriku sendiri Kemana saja aku selama ini ketika Masih bersama para pekerja tersebut Aku belum pernah mengajaknya kepada Islam Bahkan belum pernah mengenalkannya kepada Islam Tak ada satu kata pun Tentang Islam yang akan jadi saksi Buat diriku pada hari Aku banyak mengobrol bersama mereka dan sering bercanda dengan mereka Namun aku tidak pernah membicarakan Islam Banyak ataupun sedikit Allah telah memberikan hidayah kepada daifullah untuk masuk ke Islam Dan juga memberiku petunjuk untuk berintropeksi diri Akan keteladoranku dalam menaati Allah Aku tidak akan meremehkan kebajikan sedikit pun Meskiannya dengan sebuah buku berharga 1 rial saja Aku berpikir sejenak Seandainya setiap muslim Menghadiahi sebuah buku saja Kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya Apa yang akan terjadi Namun aku tertegun Karena hal yang aku takuti dari berita yang kubaca Dari bunuh Afrika Merupakan kenyataan untuk menyebutkan Telah berhasil dikumpulkan dengan sebesar 1 juta dolar Amerika Untuk tujuan gereja Berhasil kaderiasi 3.968.100 Menginjil selama 1 tahun Telah berhasil dibagi-bagikan sebanyak 112.564.400 Jumlah stasiun radio dan televisi Nasrani telah mencapai jumlah 1.620 buah Aku bertanya-tanya Dimanakah kita berada dalam kondisi demikian Terbanyak supir di negeri kita ini yang bukan muslim Dan berapa banyak pembantu di negeri kita ini yang juga bukan muslimah Berapa Berapa Dan Berapa Sungguh rasa sakit yang dahulu Lindangan air mata Namun Tetap bergayut satu pertanyaan Mana usaha kita Mana usaha kita Cukup sekian yang saya bacakan Apabila ada kesalahan dalam membaca Mohon maafkan Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton